Terkait dengan THR, kemudian juga lebaran dan apa ya, tradisi kasih angpau gitu ke sanak saudara. Di Indramayu ada antrean warga yang menjadi pemandangan di pasar Indramayu. Tapi mereka bukan beli sembako, Sakti, tapi untuk menukar uang kecil. Menukar uang kecil, sebenarnya pilihannya banyak, ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Tapi di sana ini mobil khas keliling Bank Indonesia menjadi pilihan warga untuk menukar uang pecahan baru jelang hari lebaran. Bank berjalan ini menjadi incaran warga di pasar Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Warga mengantre untuk menukar uang pecahan kecil baru, mulai dari pecahan seribu hingga dua puluh ribu rupiah. Sebagian besar tujuannya untuk keperluan hari raya lebaran nanti. Nanti nukar uang ini, uang baru. Uang baru? Iya. Buat apa sih nanti uang baru? Buat lebaran bagi-bagi yang kecil gitu. Bagi bulan? Nanti nukar uangnya berapa? Nukarnya tiga ratus. Nanti nukar uangnya berapa jumlahnya? Satu butuh tiga ratus. Nah hal berapa aja nanti? Lima ribuan dua, dua ribuan satu sama seribuan. Ini memang ada bank keliling ini ternyata mematuh ya? Nah cukup, sangat mematuhkan itu Pak. Kegiatan yang digelar Bank Indonesia ini dikawal petugas kepolisian. Bank Indonesia Cabang Cirebon menyiapkan mobil khas keliling ini setiap hari di pusat keramaian warga untuk melayani tradisi tukar uang jelang lebaran ini. Sampai menjelang lebaran ini kita, sampai seminggu sebelum lebaran. Sudah bisa beroperasi di wilayah kita di Cirebon ini. Indra Mayu, Kuningan, sama Majalengka. Meski harus antre berjam-jam, warga lebih memilih menukar uang di mobil khas. Alasannya selain lebih sederhana, penukaran pecahan baru di bank dibatasi jumlahnya. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.